Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Kembali saya akan membawakan kisah dari Om Ras lagi Tumbal Janin Kisah ini diangkat dari kisah nyata Sebelum kita masuk ke selengkapnya Langkah baiknya Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia semangatnya Tumbal Janin Pesugihan bukan hal yang baru lagi untuk kita dengar Setiap daerah dan sudut bumi Dimana kita berbijak ini Penulis rasa sudah pasti pernah mendengar istilah Pesugihan Atau Bahkan mungkin ada salah satu kerabat kita Yang pernah melakukan pesugihan Entahlah Yang pasti Pesugihan itu terdengar menyenangkan Namun ada kenyataan kalam dan dosa Yang selalu menyertai pelaku pesugihan tersebut Salah satunya harus rela menyerahkan nyawa anak istri Ataupun kerabatnya Demi harta dan tahta kekayaan dunia Kali ini penulis Mengisahkan yang pernah dialaminya Oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya Pada tahun 2011 Di pulau Kalimantan Seorang gadis muda Duduk di sebuah taman di tengah kota Matanya menatap lalu-lalang berbagai macam kendaraan dan mobil di jalan Yang tak jauh dari tempat ia duduk Karena taman tersebut sangat dekat dengan jalan raya Ia mengalihkan padangannya ke bangku panjang di depannya Dan disana nampak sepasang kekasih sedang asyik berkasih mesra Tanpa mempedulikan orang-orang yang menatap mereka dengan rasa iri Tiba-tiba jalanan menjadi sangat macet Beberapa pengendara kendaraan bermotor berlarian meninggalkan motor mereka di jalanan Dan terdengar juga suara teriakan dari petugas penjaga jalan yang berteriak Lari Gadis muda Yang sedari tadi duduk di taman tersebut Mengedarkan pandangannya ke jalan Dan rupanya disana Di antara barisan mobil-mobil dan motor yang terpaksa berhenti Ada dua orang yang sedang berkelahi Dengan membawa senjata tajam Tidak hanya berkelahi Keduanya juga merusak dan mengancam para pengguna jalan lain Dengan senjata mereka Tanpa sengaja Mata gadis itu dan salah satu orang yang berkelahi tersebut Saling menatap Cepat-cepat si gadis mengalihkan pandangannya Dan bersembunyi di tempat yang ia rasa aman Untungnya Tidak berapa lama kemudian Iring-iringan ambulans dan mobil polisi datang ke tempat tersebut Kedua orang yang berkelahi itu Dibawa menggunakan ambulans yang berbeda Dan setelah itu Satu orang polisi membantu petugas jalanan Untuk mengatur kembali lalu lintas Yang sempat macet oleh ulah dua orang tadi Saat jalanan sudah mulai lengang Beberapa orang membawa air dan sikat besar Untuk membersihkan darah yang bercacaran di asfal Si gadis Yang sedari tadi melihat semuanya dari pesembunyianya Merasa lemas ketika melihat darah Meski begitu Ia mencoba untuk berjalan pergi meninggalkan taman kota Untuk pulang ke rumahnya Singkatnya Si gadis keluar dari dalam kaksi Ia memberikan beberapa uang logamnya Untuk sang driver Kakinya berjalan Memasuki jalanan sepi Yang dihiasi dengan remunan pohon bambu Sekitar lima menit berjalan Ia akhirnya sampai di sebuah rumah bercat warna hijau muda Dengan beberapa pohon cabai yang berbuah ranum di depannya Terlihat seorang wanita berusia 35 tahunan Sedang menampi beras Atau membersihkan beras dengan nyiru Untuk memisahkan beras dari dedak Dapat kerjaannya Rin Tanya wanita itu dengan mata yang tetap fokus Memilah antah yang ada di berasnya Antah itu sebutan untuk beras Yang masih berbentuk padi Yang kadang ada beberapa yang ikut tergiling Saat dipisahkan atau dibersihkan oleh Mesin pengilingan padi Maaf teman-teman nih Agak lagi sakit Semoga lekas sembuh Amin Oke lanjut Gadis yang dipanggil Rin itu mengalah nafas panjang Belum Yang mau kuisi kemarin Posisinya ternyata sudah keduluan orang Jawab si gadis dengan nada lesu Sabar ya Rin Mungkin itu belum rezekimu Jangan butuh semangat Mama yakin Kamu akan dapat pekerjaan yang kau mau Kata wanita yang rupanya adalah Ibu dari si gadis Rina tersenyum Kegelisahannya sedikit hilang Setelah mendengar perkataan sang ibu Mama Mau masak apa hari ini mah? Tanya Rina Kangan asam Nanti tolong belikan terasi di warung ya Rin Iya mah Aku mandi dulu ya Setelah selesai mandi dan berpakaian Rina langsung keluar rumah Dan memakai sendal swalaunya Lalu berjalan menuju ke warung Angin dingin meniup kembuhnya Seketika merindih yang ia rasa Beberapa anak kecil terlihat sedang Memainkan layang-layang mereka di pinggir sungai Salah satu anak laki-laki itu Menebarkan senyuman ke arah Rina Kak Rin Dapat salam dari Kak Ardi Hujarnya dengan sangat nyari Membuat pipi Rina memerah menahan malu Ardi adalah kakak kelasnya di SMP dulu Dan sudah dua tahun terakhir ini Pemuda itu mengirimkan pesan-pesan cinta Melalui anak-anak Yang membuat Rina sedikit jengkel Cie-cie yang dapat salam dari Adi Hujar seseorang seraya menyenggol bahu Rina Dan ketika ia menoleh orang itu Ternyata adalah Ambar Sahabatnya Ah aku lagi pusing Am Gak ada waktu mikirin salam-salam gak jelas dari Ardi Balas Rina Ih kok gitu sih Kan Ardi itu orangnya ganteng Baik Anak bos getah lagi Percuma ganteng Kalau kelakuannya masih bocah gitu Hmm gimana tadi Rin Sudah dapat kerjanya Belum Soasana menjadi hening Sesampainya di warung Milih ibu salam Rina langsung membeli terasi yang disuruh ibunya tadi Disana juga ada seorang pria tampan dengan kumis tipis di atas bibirnya yang sedang membeli rokok Rina terpana melihat laki-laki itu Plak Tepukan di bahunya seketika membuat Rina tersadar Kenapa Rin Itu tadi siapa Am Ujarnya balik bertanya Itu Duda kaya Rin Istrinya meninggal Saat masih hamil beberapa bulan gitu Jawab Ambar sambil berbisik Oh Naksir ya Tanya Ambar Rina mengelah nafas Ia nampak gemas dengan sahabatnya tersebut Sebuah cubitan mendarat di lengan Ambar Yang seketika membuatnya meringis Lalu keduanya tertawa sambil terus berjalan Rina melewati jalanan yang dipenuhi pohon-pohon bambu dekat rumahnya itu Semilir angin menyapu lembut di daunan yang berserakan di tanah Dan beberapa daun melayang jatuh di sekitar Rina Cepat-cepat ia melangkah menjauhi area tersebut Yang kata orang adalah tempat yang dihuni dan dijaga oleh mereka yang tak terlihat Sesampainya di rumah Rina langsung membantu ibunya untuk memotong timun Serta kacang yang baru saja dipetik dari kebun kecil milik ibunya Rin Nanti tolong jaga rumah dan adikmu ya Abah dan mama mau ke rumah nenek untuk malam ini Sepertinya besok pagi baru bisa pulang Kata ibunya yang baru saja selesai membersihkan kepala ikan patin Iya mah Jawab Rina singkat Saat keduanya sedang asyik di dapur untuk menyiapkan makan malam Ayah dan adik laki-laki Rina pulang Adik laki-lakinya itu langsung dimarahi oleh ibu mereka Karena pulang terlalu sore Rina tersenyum-senyum puas melihat adik nakalnya tersebut dijewet oleh ibunya Rin Tolong ambilkan haduk dan sabun Ujar ayahnya dari arah luar rumah Rina bergegas mengambil apa yang disuruh oleh sang ayah Lalu membawanya keluar rumah Laki-laki berusia 45 tahunan itu Terlihat sedang menangkap anak-anak ayam Yang akan dibawa oleh induknya untuk tidur di atas pohon Ini bah Iya terima kasih ya Taruh saja dulu disitu Kata ayahnya sembari Memasukkan anak-anak ayam Kedalam kandang yang berada di bawah rumah Setelah semuanya siap Mereka pun makan dengan sangat lahap Sambil bercerita tentang kejadian yang masing-masing mereka alami Sepanjang hari Mulai ada lagi ya Kejadian bunuh-bunuhan begitu Padahal rasanya Sudah cukup lama Tidak ada kejadian lagi Ujar ayahnya Makin rusak saja Morang-morang anak muda zaman sekarang Seletuk ibunya Kalau kau melihat lagi kejadian seperti itu Baiknya Langsung pergi saja Rin Abah takut kau akan jadi korban salah sasaran Dari senjata-senjata yang mereka bawa Aduh Abah tak sanggup membayangkannya Rin Hmm Cuma Karin aja ya Yang dikasih peringatan Ujar adiknya Siapa bilang cuma Karina Kamu juga harus pergi Kalau melihat kejadian-kejadian perkelahian begitu Riz Jangan ditonton Potong ibunya Setelah selesai makan Rina Dan juga adiknya Membereskan piring bekas makanan mereka Rizky yang baru berusia 10 tahun itu Sudah terbiasa membantu kakaknya Untuk mencuci dan lain-lain Terkadang Ia juga ikut memasak Di rumah itu tak ada perbedaan Antara laki-laki dan perempuan Mereka berdua dididik dan disamakan juga Mereka harus saling membantu satu sama lain Dalam hal pekerjaan Mama sama abah mau kemana Tanya Rizky Bau ke rumah nenek Besok pagi baru pulang Saudrina menjawab pertanyaan dari adiknya Aku ikut ya mah Rengek Rizky Ish udah gede masih mau ikut-ikut sama orang tua Dasar buntut Ledek Rina Alhasil gara-gara panas akan ledekan saudarinya Rizky langsung masuk ke dalam kamar Dan membiarkan orang tuanya pergi Rina sudah berkali-kali berusaha memejamkan matanya Namun kejadian di dekat taman itu masih terengiang-engang diingatannya Tatapan salah satu orang yang berkelahi tersebut Mampu membuat bulu kuduk Rina berdiri Kak Kak Rina sudah tidur Panggil seseorang dari luar kamarnya Rina beranjak bangun dari tempat tidur Lalu perlahan berjalan menuju ke arah pintu Keriat Kak Aku takut Boleh aku tidur di kamar Kak Rin? Kata adiknya yang berdiri sambil memegang guling Rina mengangkat bahunya dan membuka pintu sedikit lebar lagi Ia membiarkan adiknya untuk masuk ke dalam Lalu mereka berdua mulai membaringkan tubuhnya di atas kasur milik Rina Tak lama kemudian mereka pun mulai terlelap Suara ayam jantan berkokok sangat nyaring Dari atas pohon mangga yang berada di samping rumah Rina Rizky Bangun Kamu sekolahkan hari ini Dengan malas-malasan Rizky mulai bangun Karena terus diganggu oleh Rina Setelah adiknya bangun dan bersiap mandi Rina pergi ke dapur Mengupas bawang dan dua biji telur ayam Bau harum tercium Telur goreng dan sepiring nas Sisi sayang sudah dihangatkan Tersedia di atas piring Lalu kedua kakak beradik itu pun makan dengan sangat lahap Oh iya kak Kemarin aku lupa Ini surat dikasih ke Ardi Katanya disuruh ngasih ke kakak Kata Rizky Dengan wajah kurang suka Rina mengambil surat itu Lalu menyimpannya di bawah piring makan Jangan lupa dibalas ya kak Hehehe Goda adiknya Rina mencibir Lalu setelah adiknya pergi Ia pun langsung membersihkan rumah Mencuci piring Dan pakaian Tak lupa juga Ia menaburkan dedak Untuk makanan ayam-ayamnya Setelah semua pekerjaan rumah beres Rina langsung teringat dengan surat Yang diberikan adiknya tadi Jari jemari lentiknya yang indah Mulai merobek amplop surat tersebut Dan perlahan-lahan Ia mulai membaca isinya Ternyata Surat itu berisi puisi cinta dari Ardi Sembari menghala nafas panjang Rina membiarkan surat itu begitu saja di atas lantai Ia mengambil buku novelnya Lalu duduk di teras depan rumah Halaman demi halaman ia baca Sehingga tidak ada berapa lama kemudian Ayah dan ibunya pun kembali Membawa sekeranjang penuh buah rambutan Dan lima biji durian Yang diikat dengan tali rafia Mata Rina berbinar-binar melihat oleh-oleh yang dibawa orang tuanya Rin Tolong Belikan kelapa di warungnya busalam ya Ujar ibunya Durianya Mau dibikin kolak mah Tanya Rina Iya Jawab ibunya singkat Sembari mengeluarkan uang lima ribuan Dari dompetnya Rina mengambil uang tersebut Lalu beranjak dari duduknya Sebelum pergi Ia mengambil beberapa biji rambutan Dari keranjang yang dibawa ayahnya Rina melangkah dengan riang Sesekali ia bernyanyi Sesampainya di warung busalam Rina kembali bertemu dengan laki-laki yang kemarin ia lihat Laki-laki tampan berkumis tipis tersebut Melemparkan senyum pada Rina Yang secara tanpa sadar juga membalas senyum si laki-laki itu Berapa biji Rina? Tanya busalam Sebiji aja bu Jawab Rina Setelah membayar kelapa tersebut Rina pun langsung pergi dari sana Dan si laki menatap lekat ke arah Rina yang terus berjalan Seminggu kemudian Rina kembali mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu temannya Dan hari itu Ia sudah bersiap-siap untuk pergi mendatangi tempat Yang sedang membuka lewangan pekerjaan Entah karena saking semangatnya Saat menyebang jalan Rina tertabrak oleh sepeda motor yang melaju ke arahnya Seketika Panggilnya pelan Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba lelaki yang berada di dekatnya itu terbangun Syukurlah kau sudah sadar Katanya sembari beranjak dari tempat duduknya Ia membangunkan orang tua Rina untuk memberitahukan bahwa Rina sudah siuman Ibunya Rina nampak senang melihat anak perempuannya itu sudah bangun Kakiku masih ada kan mah Tanya Rina serak Kakimu tidak kenapa-kenapa nak Hanya mengalami sedikit luka Nanti juga akan pulih Jawab ibunya Rina sedikit lega mendengar perkataan ibunya Seminggu telah berlalu Keadaan Rina mulai perlahan-lahan membaik Dan lelaki tampan itulah yang selalu menemaniya Maafkan aku Yang di hari itu sudah menabrakmu Aku benar-benar menyesal sudah menabrakmu Ucapnya Rina tersenyum mencoba ikhlas Meski agak sedikit kesal dan marah Namun ketulusan laki-laki itu membuat Rina perlahan-lahan menganggu Iya tidak apa-apa Tidak ada yang perlu disalahkan dan disesali Jawab Rina Setiap hari kau menemaniku Memangnya kau tak punya kesibukan lain apa? Tanya Rina Aku bekerja hanya dua jam per hari Jadi aku punya banyak waktu untuk menemanimu Jawabnya Lalu kekasihmu? Hahaha Aku tidak punya kekasih Sedangkan istriku baru beberapa bulan yang lalu meninggal Meninggal? Tanya Rina Iya Meninggal saat usia kandungannya masih beberapa bulan Jawab si lelaki nampak sedih Maaf Ucap Rina Lelaki itu tersenyum Sepintas Sepintas wajahnya sangat mirip dengan aktor Korea Li Min Hu Wajahnya tampan dan senyumnya yang manis Mampu membuat Rina terpaku dengan mata yang tak berkedip Hei kenapa? Tanyanya Eee Rina gugup tak bisa menjawab sepatah kata pun Dan akhirnya Hanya bisa menggeleng pelan dengan wajah menunduk Kau lapar? Kita beli bubur ayam disana yuk Kata si lelaki yang bernama Irham tersebut Rina tersenyum kecut Sebenarnya Ia tidak menyukai bubur ayam Dan saat itu Ia hanya ingin makan baso Tapi rasanya Ia tak enak untuk menolak ajakan Irham Dua mangkok bubur ayam hangat Dihidangkan dengan dua piring kecil kerupuk Lama sekali Rina terdiam menata bubur itu Ia menghala nafasnya Sementara Irham Sudah menghabiskan separuh mangkok buburnya Rin Kau kenapa? Tanya Irham Aku Eee Jawab Rina gelagapan Ia menggigit bibir bawahnya Irham lalu mengambil mangkok tersebut Dan mulai mengaduknya Ia menyuapir Rina dengan lembut Bahkan ia membuat seolah-olah sendok berisi bubur ayam itu Seperti pesawat yang siap mendarat ke mulut Rina Rina sedikit malu dengan perlakuan laki-laki itu Dalam hatinya Ia terus berkata Jangan sampai aku jatuh cinta Jangan sampai Dia memperlakukan aku begini hanya karena rasa bersalahnya Telah berabrak aku Batin Rina Beberapa pasangan muda-mudi yang juga sedang menyantar bubur ayam di dekat mereka Terlihat berbisik-bisik sambil tersenyum Aku sudah kenyang Ucap Rina Sedikit lagi Rin Biar kau cepat sehat Dan aku janji Kalau kau sudah bisa jalan kembali Aku akan mengajakmu jalan-jalan Mengelilingi kota ini Kata Irham Kata Irham sembari menyuapi Rina Dan mau tak mau terpaksa Rina harus menelan makanannya Setelah selesai makan Irham memberikan Rina sebotol minuman Lalu kembali mengajaknya Berjalan-jalan di sekitar Taman Dua bulan telah berlalu Kedekatan antara Irham dan Rina semakin terlihat Namun Begitu Rina masih bisa untuk mengontrol perasaannya terhadap Irham Hari itu Irham datang membawa dua ekor ayam dan rempah-rempah masakan ke rumah Rina Ia juga membelikan beberapa lembar baju untuk Risky dan orang tua Rina Rin, bagaimana kakimu? Tanya Irham sembari duduk di dekat wanita cantik itu Masih sedikit sakit jika berjalan Jawab Rina Kita ke rumah sakit yuk Kita periksakan kakimu Sekalian beli obat di apotek Tapi Aku sedang membantu ibu kumu masak Pergilah Rina Biar Risky yang bantu mama masak Sahut ibunya Rina menghala nafas panjang Ia berusaha bangun dari duduknya Untuk mengganti baju ke dalam kamarnya Irham dengan penuh perhatiannya Membantu Rina berdiri Ia bahkan tak segan-segan Untuk mengantar Rina Masuk sampai ke dalam kamarnya Rin, aku tunggu di luar ya Kata Irham Rina mengangguk Lalu setelah laki-laki tersebut keluar Rina langsung menutup pintu kamarnya Beberapa saat kemudian Ia pun keluar Dan berpamitan pada orang tuanya Irham membantu Rina untuk duduk di atas motornya Setelah itu Ia juga memakaikan helm untuk Rina Rin, pegangan yang kuat ya Kata Irham sebelum mereka berangkat Perasaan Rina rasanya semakin tak karuan Saat motor sudah mulai melaju Dan ia disuruh memeluk lelaki itu dari belakang Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di warung kopi desanya Menatap lekat ke arah mereka Rina sedikit malu Namun Ada perasaan bangga juga di hatinya Terlebih Ketika mereka berpapasan dengan teman-teman perempuan Rina Yang tercengang melihat mereka Seingatnya Setelah dari rumah sakit Irham mengajak Rina untuk jalan-jalan berkeliling kota Yang ada di salah satu pulau Kalimantan Rina sangat senang Perasaan hatinya saat itu bagaikan bunga yang bermekaran di musim semi Rin, kita makan di sana yuk Ajak Irham sembari menuju ke arah warung lalapan Yang ada di seberang jalan Tapi aku Ucapan Rina terhenti Matanya menatap lekat ke arah mobil-mobil dan motor Yang lalu lalang tanpa henti Irham tersenyum Seolah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu Ia lalu mengendong Rina Dan berjalan menyeberangi jalan Membuat beberapa pengendara tersenyum-senyum menyaksikan keduanya Gak dibopong itu ya pasti ya Setelah sampai di warung makan tersebut Irham memilih sebuah meja yang menghadap ke arah jalan Kamu mau makan apa Rin? Tanya Irham lembut Terserah kau saja Jawab Rina yang tak banyak mau itu Irham lalu berjalan ke arah gadis penjaga warung makan Ia memesan dua porsi lalapan burung dan dua gelas ceruk Beberapa gadis disana tak henti-hentinya berbisik-bisik dan menatap Irham dengan bibir yang tersenyum Mereka sepertinya menyukaimu Bisik Rina Irham tertawa lalu menatap mata Rina dalam-dalam Kau sendiri bagaimana? Tanya Irham Rina tersipu Ia memalingkan wajahnya dari Irham Entahlah Kurasa hanya orang gila yang tak menyukaimu Kau orangnya baik dan Tampankan Potong Irham seraya tertawa tergelak setelahnya Beberapa saat kemudian Makanan yang tadi dipesan Irham sudah terhidang di meja Selesai makan Keduanya kembali melanjutkan perjalanan Kau suka novel Rin? Tanya Irham Iya aku suka Jawab Rina singkat Motor itu membawa keduanya ke sebuah foko buku di pinggiran jalan Irham lalu membantu Rina untuk turun dari motor Kau suka novel apa? Tanya Irham Dengan malu-malu Rina menjawab pelan Cinta Irham tersenyum lalu mulai memilih-milih buku-buku novel di sana Ia membeli cukup banyak buku Dan memberikannya pada Rina Kau serius ini semua untukku? Irham tersenyum sambil menganggup Singkat cerita menjelang Isha Keduanya barulah sampai di rumah Rina Wajah Rina sedikit pucat Takut kalau-kalau kena marah ayahnya Tapi ternyata tidak Irham langsung meminta maaf kepada kedua orang tua Rina Karena sudah membawa anak gadis mereka berjalan-jalan hingga malam Mau makan dulu Ham? Tidak usah paman Aku langsung pulang saja ya Jawab Irham Sepulangnya Irham Rina langsung bergegas mandi Lalu masuk ke dalam kamarnya Kak Panggil Rizky Kenapa? Kak Ardi bilang kalau Rizky tolong jangan bahas masalah Ardi dulu Kakak ngantuk Mau tidur Potong Rina Rizky mengalah nafas Lalu keluar dari dalam kamar kakak perempuannya Rina tersenyum Sembari membayangkan Wajah tampan Irham Ia sangat berharap bisa menjadi kekasih laki-laki itu Namun entahlah Apakah itu mungkin Batinya Suara jangkrik dan kodok saling bersautan bersama teman-temannya Bermain di antara rumputan dan pohon Membuat siapa saja yang mendengarnya Akan terhanyut ke alam mimpi Pelahan-lahan mata Rina mulai terpejam Angannya mulai menghilang Berganti dengan mimpi indah sepanjang malamnya Pagi-pagi sekali ibunya membangunkan Rina Rina nampak malas-malasan untuk membuka matanya Ia merasa enggan untuk bangun dari mimpi indahnya Rin, ayo bangun Gadis jangan kebiasaan bangun siang, Rin Hujar ibunya yang seakan tak rela Jika anak gadisnya bangun kesiangan Rina beranjak dari tempat tidur Mengikat rambutnya Lalu berjalan pelan ke arah dapur Ia mencuci muka dan menggosok kiki Setelahnya, Rina mulai membantu ibunya menyiapkan sarapan Irham membeli ayam sebanyak ini Tapi dia sendiri tidak ikut makan di sini Hujar ibunya Yes, kita makan ayam lagi Kata Rizky yang baru saja selesai mandi Bibirnya nampak biru menahan dinginnya air sungai di pagi hari Beberapa saat kemudian Sepanjit nasi panas Yang masih mengumpulkan asap Disajikan dengan sepiring sayur jantung pisang Juga ayam goreng Dan satu cobek sambal Hmm, mantap Mereka berempat pun makan dengan sangat lahap Bahkan Rizky sampai beberapa kali menambah Kak, kemarin aku dikasih ke Ardi uang 20 ribu Ujar adiknya Sembari menutup mulut ketika sadar Ibunya sedang menatap lekat ke arahnya Oh, berarti hari ini tidak ada uang jajan untukmu Kata ibunya dengan cepat Tapi kan mah Uangnya sudah habis Kemarin aku belikan gado-gadonya Bu Nur Sama teman-teman Rengek Rizky Uang segitu banyak Kau belanjakan gado-gado dengan teman-temanmu Gumbam ayahnya Kak, balas surat Kak Ardi ya Biar aku yang ngasih ke Kak Ardi Ucap adiknya Oh, buat apa Biar kau dikasih uang lagi Terus kau pergunakan untuk meneraktir teman-temanmu itu Secara tidak langsung kau sudah menjual aku demi uang, Riz Di tangannya ada sebuah buku novel pemberian Irham Rin Mama ke pasar dulu ya Pamit ibunya setelah beberapa saat kemudian Iya mah Halaman demi halaman ia baca Karena terlalu asyik membaca Sampai-sampai ia tak menyadari Kedatangan Ardi di sana Assalamualaikum, Rin Ucapnya pelan Namun cukup mengagetkan gadis itu Eh kau, sedang apa kau di sini Alih-alih menjawab salam Dari Ardi Rina malah langsung Melancarkan pertanyaan pada pemuda tampan tersebut Aku mau mengantar ini Maksudku ini titipan dari ibuku Untuk ibumu Jawab Ardi terbata-bata Lantas memberikan sesuatu Berbungkus plastik yang cukup besar Oh, sampaikan terima kasih kami pada orangtuamu Kata Rina Bagaimana keadaanmu, Rin? Apakah kakimu masih sakit? Tanya Ardi Rina menggeleng Lalu percakapan keduanya pun mulai terdengar akrab Hingga beberapa saat kemudian Suara motor irham Memasuki halaman rumah Rina Ia menatap lekat ke arah Ardi Nampak sekali tatapan itu menyiratkan ketidaksukaannya Pada pemuda yang berada di dekat Rina tersebut Rin Aku mau mengajakmu jalan-jalan Bisa kita pergi? Ujar irham tanpa mempedulikan Ardi yang berada di dekat gadis itu Maaf ham Tapi ibuku sedang pergi ke pasar Aku harus Menunggu beliau pulang terlebih dahulu Jawab Rina pelan Oh oke Aku akan menunggu Kata irham sembari duduk di tengah-tengah Ardi dan Rina Kalau begitu aku pamit dulu ya Rina Assalamualaikum Ucap Ardi Beranjak dari duduknya Waalaikumsalam Maaf Irham yang menjadi laki-laki pujaan hati Tersebut juga memiliki perasaan yang sama dengannya Untuk beberapa saat Ia tak bisa berkata-kata Hingga beberapa saat kemudian Rina berkata Bila kau serius dengan perkataanmu Bicarakanlah pada orang tuaku Irham tersenyum Ia menganggup dan langsung menyanggupinya Sehingga cerita Pesta pernikahan Irham dan Rina pun diadakan Jalanan menuju ke rumah Rina Dihias dengan janur kuning Beberapa macam bunga ditaburkan di sekitar pelaminan Rina bagaikan seorang putri yang cantik Duduk di samping pangeran yang begitu tampan Bibir kedua pengantin tersebut Tak henti-hentinya mengembangkan senyum bahagia Setelah tiga hari tinggal di rumah Rina Irham pun mengajak istrinya Untuk tinggal di rumah miliknya sendiri Alasannya agar tidak selalu merepotkan Orang tua Rina Selayak istri Rina pun mengikuti ajakan suaminya tersebut Tanpa ragu sedikitpun Singkatnya sampailah di rumah Irham Rumah itu kecil Namun sangat rapi Dan berkesan mewah Ada tiga kamar di rumah itu Dan salah satunya adalah Kamar mereka berdua Irham berkata kepada Rina Kamar yang terkunci ini Jangan sekali-kali kau masuk ke sana ya Kenapa? Di sana itu ada beberapa barang berharga peninggalan ibuku Jawab Irham Singkat Dua bulan telah berlalu Akhir-akhir ini Rina nampak sakit Ia sering mual-mual dan wajahnya juga pucat Bahkan saat melihat beberapa makanan-makanan tertentu Ia akan langsung muntah Jauhkan bawang itu Baunya membuat perutku mual Ujar Rina saat Irham mengupas bawang merah Untuk memasak nasi goreng pagi itu Loh bukannya kamu sangat suka bawang Iya tapi sekarang tidak lagi Nanti kita ke rumah sakit ya Aku takut kau kenapa-kenapa Rina muntah lagi Ternyata Rina memang benar-benar hamil Jandin yang ia kandung baru berusia sekitar dua minggu lebih Tentu kabar baik itu sangat membuat kedua orang tua Rina bahagia Karena kan dalam beberapa bulan lagi Mereka akan resmi menjadi kakek dan nenek Namun begitu Rina mulai mengalami hal-hal ganjil di rumah suaminya tersebut Seperti sering mendengar suara cakaran di dinding Makanan yang langsung basi jika dibawa masuk ke dalam rumah Ataupun suara-suara tangisan anak kecil di setiap tengah malam Puncaknya ialah ketika Rina ditinggal keluar kota oleh Irham Dari menjelang maghrib terdengar suara seseorang bersenandung pilu Dari dalam kamar yang terkunci Dan sekitar pukul 12 malam Ia mendengar suara langkah yang diseret dan cekikikan Seperti ringgikan kuda Suara-suara itu membuat Rina terjaga sepanjang malam Sudah beberapa kali ia keluar dari kamarnya untuk memastikan Ada apa di luar sana Namun nyatanya tak siapapun di rumah itu selain dirinya sendiri Perutnya tiba-tiba mual lagi Lalu muntah Segumpal rambut dipenuhi lendir berada di antara muntahannya Jantung Rina berpacu dengan sangat cepat Ia takut Takut jika terjadi apa-apa pada janinya yang masih sangat muda itu Namun Untuk beberapa saat kemudian Rina kembali tenang Ia berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil lap Dan ketika ia kembali ke kamar guna membersihkan muntahannya Rina kembali kebingungan Karena ternyata Tak ada gumpalan rambut berlendir yang sebelumnya Ia lihat tadi Disana hanya ada cairan diurnya saja Ia duduk di ujung kasur Memikirkan apa yang baru saja ia alami Apakah itu nyata atau hanya segedar halusinasi? Kesokan harinya ketika suaminya pulang Rina menceritakan semua yang ia alami di rumah tersebut Namun Irham hanya tertawa mendengar cerita istrinya Kau sedang hamil sayang Itu hanya halusinasimu Beberapa ibu hamil terkadang mengalami hal yang sama seperti apa yang kau alami sekarang Jadi Jangan terlalu dipikirkan Tenangkan pikiranmu Dan jangan berpikir macam-macam Ucap Irham Sembari mengecup kening istrinya Akhir-akhir ini Rina sering sekali melihat Irham masuk ke dalam kamar yang terkunci tersebut Rina bahkan beberapa kali melihat Irham Membawa berbagai macam buah-buahan Seperti pisang mahuli Telur ayam Ayam jago berbulu merah Dan beberapa macam benda-benda aneh lainnya Malam itu Rina sangat mengantuk sekali Ia tertidur di atas kasurnya dengan pintu kamar yang terbuka Pelan-pelan ia merasakan Ada sesuatu yang basah menyentuh kakinya Hingga mencapai separuh kaki Pelahan-pelahan Rina membuka matanya Namun ia merasa tubuhnya sangat lemas dan berat untuk digerakan Rina yang saat itu hanya memakai daster Merasa beberapa sentuhan mengangkat dasternya Tangan itu berbulu Dan mempunyai kuku yang panjang Saat Rina mencoba melihat ke bawah Ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan Makhluk dengan rambut panjang setengah beruban Dan wajah tirus yang keriput tengah menyeringai menatapnya Sembari mempermainkan jari-jari dengan kuku panjang di sekitar paha Rina ingin berteriak Namun suaranya bahkan tak mau keluar sedikitpun Rina! 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 Ucapnya berulang-ulang memanggil namanya sendiri Dan beberapa saat kemudian Rina terbangun dengan nafas terengah dan keringat yang mengucur Di sampingnya terlihat Irham sedang tersenyum menatapnya Tangan suaminya tepat berada di mana makhluk yang ia lihat diantara bangun dan tidurnya tadi Ada apa sayang? Tanya Irham lembut Aku... aku bermimpi buruk Jawab Rina Singkat cerita Dua hari... Dua hari telah berlalu Sampai hari itu Rina masih terus memikirkan tentang apa yang ia alami Antara bangun dan tidurnya tersebut Hingga tanpa ia sadari Darah mengalir perlahan dari balik dasternya Astaga... kau berdarah Rin Ujar Irham segera melepaskan barang-barang bayi yang baru saja ia beli Dan seketika Perut Rina menjadi sangat amat sakit Aduh sakit sekali Rintihnya Dengan cepat Irham membawa istrinya itu masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur Lalu beberapa saat kemudian seorang wanita berambut panjang masuk ke ruangan tersebut Ia mengurut pelan perut Rina Dan anehnya Setiap sentuhan wanita itu terasa begitu sangat menyakitkan menembus ke dalam perut Rina Lalu semuanya menjadi gelap Rina tak sadarkan diri Dan saat Rina terbangun Di sana sudah terlihat ada kedua orang tuanya dan seorang bidan Ibunya meneteskan air mata Ketika Rina memanggilnya pelan Apa yang terjadi ma? Janinku baik-baik saja kan? Yang sabar ya Rin Ucap sang ibu tak mampu membendungi sak tangis kesedihan Karena kehilangan cucu pertamanya Seolah tahu arah pembicaraan ibunya Rina menangis sesenggukan Rasanya sangat sakit kehilangan anak yang bahkan belum sempat terlahir ke dunia Belum sempat ia peluk dan cium Sabar nak Sabar Kata ayahnya Wajah Irham juga terlihat sedih Ia nampak terpukul dengan semua yang telah menimpa istrinya Yang sabar ham Ujar ayah mertuanya sembari merangkul bahu Irham Saya sudah menantikan anak itu bah Ucap Irham lirih Semakin menambah sesak Rina yang mendengarnya Singkat cerita Setelah keguguran Rina tak pernah lagi merasakan hal-hal ganjil di rumah itu Semuanya kembali normal Hari itu sebuah mobil yang cukup mewah terparkir di halaman rumah mereka Beberapa orang mengatuk pintu rumah Irham dan Rina Saat pintu terbuka Irham tersenyum menyambut kedatangan orang-orang tersebut Mereka nampak berbincang-bincang Setelah orang-orang itu pergi Rina menanyakan tentang mereka pada suaminya Mereka mengantar mobil kita sayang Itu mobil kita Kita punya mobil sekarang Jawab Irham dengan bibir tersenyum Rina ikut tersenyum Sambil memeluk suaminya Ia berkata Alhamdulillah Sayang kita jalan-jalan yuk Sudah lama kan kita tidak pernah jalan-jalan lagi Ajak Irham sembari memeluk istrinya Beberapa bulan setelah keguguran Rina kembali merasakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya Malam itu Ia mendengar suara orang mengobrol di kamar ketiga yang terkunci Rina perlahan-lahan berjalan ke arah pintu Namun yang membuatnya kaget Sekaligus bingung adalah Pintu kamarnya dikunci dari luar Rina mulai menggedor-gedor pintu dengan keras Tidak lama kemudian Terdengar langkah kaki seseorang yang tergesa-gesa Saat pintu terbuka Rina melihat suaminya sedang berdiri dengan rambut acak-acakan Dan tak memakai baju Kenapa kau mengunciku? Mana bajumu? Apa kau sedang selingkuh? Bentak Rina dengan nafas turun naik Pikiranmu terlalu jauh sayang Mana mungkin aku berbuat seperti itu? Aku sedang memperbaiki pipa air kita di dapur Karena aku tak ingin kau terganggu Makanya pintu kamarku kunci Maaf jika itu membuatmu marah Jawab Irham lembut Rina berjalan ke arah dapur Dan saat ia melewati kamar ketiga Rina melirik ke arah pintu yang nyatanya masih terkunci Sesampainya di dapur Rina melihat Memang benar Ada beberapa pipa dan peralatan lainnya yang tergeletak di lantai Ia menghelah nafas lega Ternyata suaminya berkata benar Rina langsung merasa bersalah telah menduduh Irham macam-macam Tapi kenapa harus malam-malam begini memperbaiki pipa itu? Tanya Rina Karena besok aku ingin mengajak permaisuriku ini untuk jalan-jalan ke pasar Lalu mampir ke rumah mertuaku tercinta Jawab Irham Seraya memeluk istrinya Ia juga mengecup kening Rina dengan lembut Rina tersenyum Balas memeluk suaminya Kesokan harinya Irham membelikan apapun yang diinginkan istrinya Ia juga membelikan beberapa macam oleh-oleh untuk kedua orang tua Rina dan adiknya Kedatangan keduanya disambut hangat oleh ibunya Rina Mana motor kalian Rina? Oh gak dibawa kesini? Tanya ibunya Rina tersenyum lebar Menantu mama sekarang sudah punya mobil mah Karena tidak bisa masuk kesini jadi diparkirkan di depan jalan sana Oh alhamdulillah mama ikut senang mendengarnya Ucap ibunya tersenyum Oh iya mah Bagaimana kalau nanti kita liburan sekeluarga Kita keluar kota Ujar Irham Wah bagaimana ya Mama mau Mau sekali tapi Periharaan mama dan abah disini siapa yang akan ngasih makan Kalau kami tidak ada Kalau kalian mau liburan Pergilah dulu Atau kau bisa ajak Rizkirin Kata ibunya Bisa diatur itu mah Nanti kalau kami jadi pergi Pasti akan mampir kesini menjemput Rizky Ujar Irham tersenyum Tiba-tiba Rina merasa perutnya sangat mual Beberapa kali ia keluar untuk muntah Namun tak ada apapun yang ia muntahkan Sepertinya Kamu hamil Rin Tegur ibunya Hah? Hamil? Ucap Irham dengan wajah tak percaya Sekaligus senang Rina tertegun Apakah benar kalau ia hamil lagi? Aku bahkan lupa Kalau sudah terlambat haid Kumam Rina Irham tersenyum senang Ia mengelus-ngelus perut Rina dengan lembut Tapi Aku tidak muntah saat mencium bau bawang mah Saat hamil yang pertama kemarin kan Aku tidak suka mencium bau bawang Apa iya aku hamil? Ujar Rina nampak ragu Rin Ngedam itu beda-beda Mama Juga dulu waktu hamil kamu Tidak suka makan mie instan Bahkan mencium baunya saja Mama sudah muntah Tapi hamil adikmu Mama jadi doyan makan mie instan setiap hari Oh iya Kalian berdua sudah makan? Ini beli daging kok banyak sekali ham? Iya bu Kebetulan kami belum makan Rencananya memang mau makan disini Itu pun kalau dibolehkan Jawab Irham setengah berguram Ah kau ini ham Oh iya Bisa mama minta tolong? Bisa mah Apa itu? Tolong belikan kelapa dan gula merah di warung ya Baik Kalau begitu aku jalan dulu Oh iya mah Berapa biji kelapa dan gulanya? Sebiji saja cukup ham Kalau gula merahnya sebelah saja Sepeninggal Irham Rina mulai menceritakan tentang hal-hal aneh yang ia alami di rumah suaminya Mungkin itu penunggu di rumah kalian Rin Dan memang wanita yang sedang hamil itu Sangat rentan dengan gangguan-gangguan makhluk gaib Apalagi saat itu Kamu hamil anak pertama Rina menghalang nafas Sejujurnya Aku mulai takut tinggal di rumah itu mah Apalagi ada Ucapannya terhenti Ada apa Rin? Ada salah satu kamar yang Irham tak berhenti Mengizinkan aku masuk ke sana Katanya disana ada beberapa barang peninggalan ibunya Yang tidak boleh disentuh Karena dia takut barangnya akan rusak Kalau barang-barang itu adalah benda-benda berisi Kemungkinan isinya itu yang mengganggu Murin Tapi entahlah Yang penting kamu harus bersyarat Nanti mama carikan jari yang ngau merah Untuk penangkal-penangkal makhluk gaib penggangguan itu hamil Tiba-tiba ada suara salam Assalamualaikum Ya itu Rizky yang baru pulang sekolah Waalaikumsalam Gimana sekolahnya Ki? Eh Kak Rina Bawa makanan ga? Ujar Rizky seraya berlari masuk ke dalam rumah Rina tersenyum melihat kelakuan adiknya tersebut Kak Rina Besok aku libur Sudah lama aku ingin bermalam di rumah kakak Tapi ga ada waktunya Boleh ga kak Aku ikut ke rumah Kak Rina Sampai hari liburanku selesai Soalnya disini Aku kayak anak diri kak Disuruh-suruh mulu sama mama Hush Ngomong apa sih kamu Riz? Tegur ibunya Iya kak Boleh ya Rengek Rizky yang membuat Rina akhirnya mau tak mau harus menganggup Yee Tapi janji Jangan akal ya Riz Rizky menganggup cepat Setelahnya berlalu masuk ke dalam kamarnya Untuk mengemasi baju-baju yang akan ia bawa Singkat cerita Sehabis Isya Mereka baru sampai ke rumah Rina Rizky nampak senang saat masuk ke dalam rumah kakak iparnya tersebut Kamu tidur sendiri ga apa-apa kan Riz? Tanya Irham Iya kak Di rumah juga aku tidur sendiri kok Jawabnya singkat Irham menyuruh Rizky untuk tidur di dalam kamar yang berada di samping kamar Yang terkunci itu Saat berada di dalam kamar itu Rizky langsung melompat-lompat di atas kasur Yang ia sebut dengan Kasur orang kaya Atau springbed tersebut Setelah merasa lelah Rizky mulai berbaring dengan senyuman lebar Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk Hingga akhirnya Ia pun tertidur Saat tengah malam Rizky mendengar suara-suara yang cukup membuatnya terganggu dari kamar sebelah Berpikir itu adalah kakaknya Rizky pun menutup kedua telinganya Menggunakan bantal Lalu kemudian melanjutkan kembali tidurnya Suara cakaran dari dinding Menghalang antara kamarnya dengan kamar sebelah Membuat Rizky agak sedikit kesal Lalu Rizky bangun Dan balas memukul-mukul dinding tersebut Beberapa saat kemudian Hening Kesokan harinya saat mereka sedang sarapan bersama Rizky Rizky mengeluhkan apa yang terjadi tadi malam Dan ia masih menganggap tadi malam itu adalah ulah dari kakaknya Kakak Kalau mau malam-malam jangan usil ya Hah? Usil? Siapa yang usil ki? Tanya Rina Lah itu yang cakar-cakar dinding kamar sebelah Olah kakak kan Mau nakut-nakutin aku kan Ih siapa juga yang mau cakar dinding apa lagi di malam hari Nih lihat Kukuku kan pendek dan bersih Jadi mana mungkin aku yang mencakar-cakar dinding Rizky tertawa sinis Aku gak percaya Ujarnya kemudian Eh sudah-sudah Kenapa sih kalian berdua ribu terus? Bisa saja kan itu suara tikus Oh iya sayang Malam ini aku gak pulang ya Soalnya ada kerjaan di luar kota Ujar Irham sembari menyentuh pipi Rina Iya Kamu hati-hati di jalan ya Jangan nebut-ngebut Siap ratuku Hambakan mematuhi semua titah ratu Kata Irham sembari mencium tangan Rina yang seketika membuat Rizky mencibirkan bibirnya Siang hari berlalu begitu cepat Malam pun tiba Riz tidur sama kakak yuk Ajak Rina Eh kan kakak udah gede Udah punya suami Masa tidur masih diminta ditemenin Malu gak tuh sama umur Seloteh Rizky Rina mengerengut Rina merengut mendengar perkataan adiknya Sambil gereng-gereng kepala Ia pun berlalu meninggalkan sang adik Yang masih menonton TV Di dalam kamar Rina tak bisa tidur Entah kenapa sejak sore tadi perasaan sangat tidak nyaman Halaman demi halaman novel ia buka Dan mulai memfokuskan pikirannya pada setiap tulisan di buku tersebut Malam semakin larut Suasana pun juga semakin hening Suara benda jatuh di luar jendela mengagetkan Rina Ia terdiam sejenak Sembari menatap jendela yang terkunci Suasana sangat sepi Sehingga suara itu tadi sangat jelas untuk ia dengar Rina mencoba menarik nafas perlahan Lalu kembali mengalihkan pandangannya Ke buku novel yang ia pegang Akan tetapi Saat ia melihat tangannya Nampak Sebuah Gumpalan jarah Seperti janin yang sudah mulai berbentuk Berada di tangannya Rina berteriak Histeris Segera ia melemparkan janin yang berada di tangannya ke lantai Kemudian menutup kedua matanya Dengan bantal Jangan ganggu Jangan ganggu aku Aku tidak mengganggu kalian Kata Rina gemetar ketakutan Kak Kakak kenapa Tanya suara dari balik pintu kamar Mendengar suara adiknya Rina segera melepaskan bantal dari wajahnya Ia berlari ke arah pintu kamar Dan langsung membuka kuncinya Kenapa kak Tadi Tidak apa-apa Aku hanya merasa sedikit sakit kepala Jawab Rina sekenanya Ia enggan untuk memberitahukan pada sang adik Rina menghala nafas Ia menjadi sedikit tenang saat itu Namun dari arah dapur Muncul sosok Rizky yang sedang membawa segelas teh panas Dan sepiring nasi yang membuat Rina terperanjat Rizky Kau sejak kapan kau berada di dapur? Hah? Aku tadi ke WC kak Sakit perut gara-gara kebanyakan makan kue Tapi setelah balik dari WC Aku merasa lapar lagi Makanya aku bikin teh untuk kuah nasiku Jawab Rizky seraya berjalan Rina kebingungan Rina kebingungan Beberapa kali ia mengusap-ngusap wajahnya Berharap kalau semua itu hanya hayalannya saja Kak Rina kenapa gak tidur? Tanya Rizky 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 kakak mau kau jujur? Tadi kamu kan yang mengetuk pintu kamar kakak Rizky menatap Rina sambil menggeleng Kan sudah ku bilang tadi kak aku ke WC Lagian mana mungkin aku berani mengetuk-netuk pintu kamar kak Rina Jawab Rizky polos Rina mulai merasa pusing Detak jantungnya kembali tak beraturan Memangnya kenapa kak? Coba ceritakan sama aku Kata Rizky Rina ragu untuk menceritakan semuanya Kamu janji gak akan ketawakan kalau kakak cerita? Iya kak aku janji Rina duduk dan mulai bercerita Malam itu Rizky menjadi pendengar yang sangat baik bagi Rina Ia mengelus-ngelus pundak Rina Aku akan cari tahu semuanya kak Aku janji Aku rasa pasti ada yang gak beres disini Mungkin dari kamar itu Soalnya Saat ke WC aku tadi juga merasa ada yang aneh Pokoknya awal rumah kak Iram ini sangat berbeda dengan rumah kita kak Kata Rizky Selesai berkata seperti itu Tiba-tiba Rizky terbatuk beberapa kali Dan semua makanan yang sudah ia makan keluar semuanya Tubuh anak itu seketika terkulai lemah setelahnya Rizky Rizky Ujar Rina memanggil nama adiknya Sembari mengangkat kepalanya Rina sangat takut dan panik Tubuh Rizky juga menjadi sangat dingin Ya Tuhan Kau kenapa Rizky? Isak Rina sambil mengusap-ngusap tubuh adiknya Agar tetap hangat Hampir 20 menit Rina duduk diam Sambil memangku adiknya yang masih Terkulai lemas tersebut Namun sang adik tak kunjung sadarkan diri Perlahan-lahan dalam kebingungannya Rina teringat kejadian sewaktu SMP dulu Ada salah satu murid yang pingsan satu pacara Pelan-pelan ia letakkan kepala adiknya di kursi Lalu kemudian ia berlari ke arah kamarnya Untuk mengambil minyak kayu putih dan juga selimut Dengan tangan gemetar Rina mewaleskan minyak kayu putih itu ke hidung sang adik Lalu mulai menyelimutinya Beberapa saat kemudian Rizky mulai siuman Wajahnya pucat dan tetapannya juga aneh Pergi! Riak Rizky dengan wajah ketakutan Melihat ke arah Rina Rizky Kau kenapa? Ini aku Rina kakamu Dia di belakang Kak Rina Apa? Siapa? Rizky, Rizky sadar Cuma kita berdua yang ada di rumah ini Aku mau pulang Pulang Isak Rizky ketakutan Suaranya bergetar yang menandakan Kalau saat itu Rizky sedang tidak bergerau Rina menelan ludahnya yang terasa kelu Ia juga merasakan rasa takut itu Namun sebisa mungkin ia mencoba untuk tenang Agar Rizky juga bisa tenang Semalaman Rina dan Rizky tak bisa tidur sekejap pun Mereka saling berpelukan Duduk diam Tak berbicara sepatah katapun Hingga menjelang pagi Barulah Rizky bisa tertidur Dan Rina membersihkan semua bekas muntahan adiknya tadi malam Pukul 9 pagi Setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah Rina berbaring sebentar di kamarnya Namun baru saja ia memejamkan matanya Tiba-tiba perut Rina terasa ada sebuah tangan Yang mencengkram erat perutnya Membuat Rina seketika Membuka mata Namun matanya tak melihat Siapapun di sana Tapi Perutnya masih terasa dicengkram Rina sedikit menekan perutnya yang sakit Dan entah apa itu Rina merasakan perutnya Membentuk penjolan keras sebesar kepalan tangan Orang dewasa Rasanya jika ditekan sangat sakit Aduh Ya Tuhan Aduh sakit sekali Rizky Teriaknya tertahan memanggil sang adik Pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya Sangat jelas Rina melihat sesosok perempuan yang sama dengan yang dulu pernah ia lihat Di antara bangun dan tidurnya Sosok itu menyeringai menatap Rina Perlahan-lahan Ia mendekat Dan mendekat Mulut Rina seraya terkunci Melihat sosok tersebut Ia tak bisa berkata-kata Tubuhnya juga tiba-tiba menjadi kaku Setetes air mata Menetes dari sudut mata Rina Ketika tangan berkuku panjang Sosok itu sudah menggerayangi perutnya Rasanya sangat sakit Namun entah kenapa mulutnya tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun Sosok perempuan itu memijit-mijit perutku Semakin lama perutku semakin sakit dan bertambah sakit Aku juga bisa merasakan kuku-kuku panjang itu mengarek-ngarek kemaluanku Rasanya sangat-sangat sakit Luar biasa sakit Rasa sakit yang tak akan pernah bisa aku lupakan Sampai akhir hayatku nanti Cerita Rina di kelas siang hari itu Di saat hujan Mamandang Buru-buruan di sekucur tubuh Om Ras Terasa merinding begitu mendengar ceritanya Om Ras disini adalah penulisnya ya teman-teman ya Oke lanjut Air matanya deras mengalir Menahan sakit dan rasa takutnya Karina 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 Panggil suara Rizky lamat-lamat terdengar Sebelum Rina benar-benar pingsan tak sadarkan diri Lima hari lebih ia terbaring di rumah sakit Dengan keadaan yang benar-benar buruk Misfinya robek menembus anus Membuat para dokter yang menanganinya kebingungan Karena jika hanya keguguran biasa Lukanya tak akan separah itu Tapi juga tak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan lain-lain Rina sudah siuman Namun masih shock dengan kejadian yang menimpanya Sudah dua kali berturut-turut ia keguguran Dengan cara yang sangat aneh Dan tidak masuk akal Apakah ini semua ini wajar? Tidak Ini tidak wajar Batin Rina Air matanya kembali merembes Irha masih setia duduk di dekat istrinya Mengalus lembut pipi sang istri Aku tidak mau pulang ke rumah itu lagi Rumah itu ada hantunya Aku takut Ucap Rina Sayang Tidak ada hantu Kamu hanya capek Dan itu yang membuatmu berhalusinasi Tapi aku tidak akan memaksamu untuk pulang ke rumah itu lagi sayang Kita bisa tinggal sementara di rumah orang tuamu Sampai rumah kita itu laku terjual Dan bisa membeli rumah baru lagi Kata Irha Rina merasa sedikit tenang mendengar perkataan suaminya Singkatnya Dua minggu telah berlalu Tubuh Rina terlihat semakin kurus dan pucat Ia sering terlihat duduk melamun di teras rumahnya Bahkan kini ia tak pernah lagi melakukan hal-hal yang ia sukai Seperti membaca novel Ataupun berkelahi dengan adiknya Kak Kak Rina punya waktu gak? Kak Ardi Mau bicara sesuatu sama kakak? Kata Rizky yang saat itu baru saja pulang sekolah Rina menganggup pelan Namun dengan ekspresi wajah yang masih datar Rizky lalu menanggup tasnya di dekat Rina Dan setelah itu ia berlari pergi Kira-kira sekitar 10 menitan Rizky kembali lagi Namun Kali ini Bersama dengan Ardi Tatapan Ardi begitu sendu Assalamualaikum Rina Rina hanya menoles sesaat Lalu kembali menatap ke arah Ayam-ayam yang sedang makan Ia duduk di potongan kayu yang tak jauh dari Rina Rin Apa kau sudah tahu Kalau laki-laki yang jadi suamimu itu sebenarnya Sudah punya istri? Tanya Ardi pelan takut akan membuat Rina marah Iya aku sudah tahu Dia duda Istrinya sudah meninggal Jawab Rina Dia sudah punya 4 istri sebelumnya Rina Dan 3 diantaranya sudah meninggal Ada yang sakit setelah kegungguran Lalu 2 lainnya meninggal saat sedang hamil Sementara istri pertamanya Masih ada sampai sekarang Dan ini foto suamimu bersama istri tuanya Aku ambil dari 3 hari yang lalu Kata Ardi seraya memperlihatkan foto di handphonenya Rina meraih HP Ardi Matanya nampak berkaca-kaca Setelah melihat suaminya yang sepenuhnya ia percayai Ternyata sudah punya istri Maaf Rina Aku tidak bermaksud membuatmu menangis ataupun sedih Tapi aku harus memberitahukan semua yang aku tahu padamu Agar kau tahu siapa laki-laki yang menjadi suamimu itu Ucap Ardi sembari mengambil kembali handphonenya Lalu beranjak berdiri Dengan langkah gontai Ia tinggalkan Rina yang masih menangis itu di sana Rizky terdiam Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu Malam harinya Saat iram pulang Rina mencecarnya dengan banyak pertanyaan Juga bendakan dan tangisan Aku tidak menyangka kau akan tega padaku Teriak Rina Oh aku tahu Kenapa kau selalu ingin anak Kau pasti ingin membawa anakku pada istrimu itu kan Dan setelahnya kau meninggalkan aku Rina Kau dapat berita seperti itu dari mana Mendengar berita itu jangan asal telan Sebagai orang tuamu Aku malu dengan kelakuanmu itu Tak pernah aku mengajarkanmu untuk berani membentak suami Bentak ayahnya Rina Sudah bah Biarkan saja Mungkin pikiran Rina sekarang sedang kacau Aku tidak apa-apa bah Kata iram pelan Rina menangis jadi-jadinya Pelan-pelan Rizky meraih tangan kakaknya itu Untuk mengajaknya masuk ke dalam kamar Sabar ya kak Ucapnya Hari berganti Pagi itu Saat Rina sudah bangun dari tidurnya Ia tak melihat adanya iram di rumah itu Suamimu tadi malam pamit pergi Katanya ada urusan pekerjaan Ujar ibunya saat melihat Rina ke dapur Dia pembohong mah Dia masih punya istri saat menikah denganku Kata siapa Rin Dan apakah kamu yakin kalau hal yang kamu katakan itu benar Ada buktinya tidak Kata Ardi Dia juga memperlihatkan foto iram dengan istrinya sedang mesra-mesraan Jawab Rina Ardi Dari mana dia tahu tentang semua itu Aku tidak memaksa mama untuk percaya Yang pasti aku mulai ragu dengan ketunusan iram padaku Apalagi kata Ardi ketiga istrinya sebelum aku Semuanya meninggal saat hamil Ataupun setelah keguguran Dan hal yang sama terjadi juga pada aku ini Aku mulai berpikir kalau selama ini iram hanya ingin anak dariku Untuk ia bawa pada istrinya Astaga Jauh sekali pikiranmu itu Rin Kalau iram memang hanya ingin anak darimu Mana mungkin dia merawat dan menjagamu setelah kau dua kali keguguran Sudah Rin Jangan mudah termakan omongan orang Dua minggu setelah kejadian itu Hubungan Rina dan iram Mulai sedikit membaik Namun kini Rina memutuskan untuk tidak ingin hamil dulu Seperti biasa sebelum tidur Rina tak lupa meminum pelkbnya Dan tak sengaja dilihat oleh iram Kamu minum obat kb ini untuk apa Rin? Tegur iram seraya merampas obat kb di tangan Rina Aku baru saja keguguran Baru saja Aku tidak ingin kejadian yang sama terjadi lagi Maka dari itu aku tidak mau hamil terlebih dahulu Astaga Sudah dua bulan berlalu setelah kau keguguran Rin Aku tidak ingin selamanya hidup kita hanya berdua Aku ingin anak Ingin anak Bentak iram Itu adalah kali pertama iram membentaknya Tapi Aku takut Kuharap kau tak lupa dengan kata-kata dokter waktu itu Lah persetan dengan mereka Yang pasti mulai saat ini Aku tidak ingin lagi kau meminum obat-obatan penunda kamian seperti ini Bentak iram Wajahnya memerah karena amarah Rina terdiam dan menunduk Ia bingung Ragu dan takut Waktu berlalu Rin Panggil Ardi saat Rina tengah membeli telur webek di warung Iya Bisakah kau ikut bersamaku sekarang? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu Entah karena apa Akhirnya Rina setuju untuk ikut bersama Ardi Pelan-pelan ya di Jaitanku kadang-kadang masih sakit Ujar Rina saat sudah berada di atas motor milik Ardi Pemuda itu membawa Rina dengan sangat hati-hati Singkat cerita Akhirnya mereka sampai di rumah milik iram Di depan rumah itu Mobil milik suaminya terparkir Loh Kenapa dia ada disini? Bukannya rumah ini sudah dijual Gumam Rina dengan dada berdegup kencang Ardi menarik langan Rina ke arah pintu rumah Ardi menggedor-gedor pintu tersebut dengan penuh emosi Saat pintu terbuka Terlihat seorang wanita cantik berusia 30 tahunan Berdiri di pintu Siapa sayang? Ujar suara laki-laki dari dalam rumah Mendengar suara laki-laki itu Dada Rina terlihat turun naik Wajahnya terlihat tegang menahan tangis dan amarahnya Rina mendorong tubuh perempuan itu Lalu ia masuk ke dalam Diikuti Ardi yang berjalan di belakangnya Perempuan tadi berusaha menjaga Rina Untuk masuk lebih jauh ke dalam rumah Namun Ardi menghalanginya dengan cepat Rina berteriak histeris Meruapkan semua amarahnya pada Irham Yang sedang duduk di atas kursi Bangsat Bacingat Sialan kau Irham Teriak Rina Namun Irham terlihat santai-santai saja menghadapi Rina Lalu kau mau apa? Salah sendiri kau tak mau lagi untuk kehamil Ujarnya membuat Rina begitu emosi Oh jadi ini orangnya yang sudah memberitahukan padamu tentang aku Kata Irham tersenyum sini sembari menatap Ardi Aku minta cerai Cerai! Teriak Rina seraya menarik tangan Ardi Untuk keluar dari rumah itu Sepanjang jalan Rina menangis dan menangis Ia tak menyangka Hubungannya dengan Irham laki-laki yang sangat ia cinta itu Akan berakhir seperti ini Ardi memberhentikan motornya di sebuah warung makan Yang sepertinya baru saja buka Aku mau pulang di Isak Rina Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi dengan keadaan seperti ini Rina Ucap Ardi sembari menganus-menus kepala Rina Berusaha membuat Rina kembali tenang Aku bodoh Belah percaya dengan bajingan siaran itu Aku bodoh Isak Rina menutupi wajahnya Kamu tidak salah Rin Semua yang sudah terjadi jangan disesali Maaf jika aku lancang telah menyelidiki suamimu Kau tahu Rin Setelah kau menikah aku selalu menanyakan kabarmu pada Rizky Dia juga yang menceritakan tentang apa yang terjadi padamu Setelah aku tahu dari Rizky tentang keadaanmu Aku langsung berusaha mencari tahu siapa itu Irham Dan dimana dia tinggal Tentunya penyelidikan itu tidak kulakukan sendirian Melainkan ditemani oleh beberapa teman-temanku Sampai akhirnya Sedikit demi sedikit semuanya terungkap Dan sekarang kau percaya kan Rina membenamkan wajahnya di dada Ardi Bahunya bergurucal Tangisannya semakin menjadi Ardi diam Memeluk Rina pun ia tidak Pemuda itu membiarkan Rina menangis Menguapkan semua rasa sedihnya Beberapa orang yang duduk di dekat mereka nampak sekali melirik Rin Minum dulu Setelah kau tenang Aku akan mengantarmu pulang Ucap Ardi Pelan Segelas teh hangat ia sodorkan untuk Rina Rina meminumnya pelan Matanya sembab Dan masih sedikit berair Ardi mendengarkan semua cerita Rina Sampai wanita itu kembali tenang Ardi membawa Rina pulang Namun ternyata Di rumahnya Sudah ada Irham dan orang tua Rina Ayahnya Rina nampak sangat marah melihat Ardi dan Rina Dasar berandalan Apa maksudmu membawa anakku ah Apa kau tak tahu kalau Rina sudah bersuami Dan kau Rina Kelakuanmu itu membuatku malu Bentak ayah Rina Maaf Mang Tapi Plak Sebuah tamparan mendara tepat di PPRD Tidak usah beralasan Nyata-nyata kau sudah membawa istri orang Dasar tak tahu malu Setelah berkata seperti itu Ayah Rina langsung menarik tangan Rina untuk masuk ke dalam rumah Irham mendekati Ardi yang akan segera pergi Kau boleh memenangkan kepercayaan Rina Tapi perlu kau ingat Aku masih sah suaminya Dan aku mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tuanya Aku tahu kau menyukai Rina kan? Haha Jangan kau pikir aku akan menceraikannya begitu saja Ujar Irham Tanpa membalas perkataan Irham Ardi langsung pergi meninggalkan halaman Rina Di tengah jalan Ardi bertemu dengan ambar Gadis itu segera memanggil Ardi Kenapa Am? Kau dari rumah Rina? Ardi menganggup Kau tahu tidak? Aku baru saja mendengar cerita dari orang-orang Saat tadi di tempatnya Busalam Ujar Am Mana ku tahu Kau cerita saja belum? Duda yang sekarang menikah sama Rina itu Katanya melakukan pesugihan Makanya anaknya selalu meninggal Kalau gak meninggal Pasti keguguran Dan setelah ku pikir-pikir Memang iya Karena Rina sudah dua kali ini keguguran Dan yang terakhir itu kan Anunya sampai robek Ujar Am Sembari menggosok-gosok lengannya Ardi terdiam Belum tentu itu benar Am Kau kan tahu sendiri gosip-gosip Ibu-ibu Kata Ardi akhirnya Ya Allah Nggak percaya Buktikan aja sendiri kebenarannya Di rumahnya itu Pasti ada satu kamar Yang gak bisa dibuka Dan gak diperbolehkan Untuk siapapun masuk ke sana Kata orang-orang Pesugihan itu Tumbanya janin Atau bayi yang masih di kandungan Ujar Am Ia memelankan suaranya Ketika mengatakan Kalimat yang terakhir Setelah itu Ardi langsung pulang ke rumahnya Namun perkataan Am Masih terngiang-ngiang Di telinganya Halo Din Temani aku ke rumah suaminya Rina Kita bobol rumahnya Kata Ardi sedikit Berbisik di telpon Hah? Membobol? Ah mau maling ya? Nggak mau Jawab Udin dari Seberang telpon Ardi meyakinkan Teman-temannya Hingga akhirnya Mereka mau membantunya Malam itu Ardi pamit pada Orang tuanya Untuk pergi bersama Dengan teman-temannya Ia melaju di jalanan Menuju tempat Yang telah ia janjikan Terlihat di jalanan Yang sepi tersebut Dua buah motor Milik teman-temannya Ada di sana Mereka menunggu Ardi Yakin kau Di Mau bobol rumah orang? Kalau ada yang lihat Dan kita bakal diteriaki Maling atau rampok Urusannya bisa panjang Kemana-mana di Ujar Udin Aku yakin Makanya Agar tidak Ketahuan orang Aku butuh Bantuan kalian Jawab Ardi Ardi mendahului Keempat temannya Yang berboncengan Ia melaju di jalanan Yang gelap dan sepi Beberapa saat Kemudian akhirnya Mereka pun sampai Di halaman rumah Irham Rumah itu Nampaknya sedang kosong Udin mengeluarkan Beberapa peralatan Untuk merusak kunci rumah Dan menyerahkannya Pada Ardi Setelah pintu Berhasil terbuka Ardi Udin Dan satu teman mereka Yang lain juga Ikut masuk ke dalam rumah Sementara dua yang lainnya Berjaga-jaga di jalanan Coba buka Dan periksa kamar-kamar Yang ada di rumah ini Aku akan mulai Dari ujung sana Ujar Ardi Udin dan temannya Mencoba membuka kamar Yang dulu ditempati Rina dan Irham Sementara Ardi Berjalan masuk sedikit Lebih jauh Hingga ia tiba Di depan pintu kamar Yang terkunci Sangat rapat Hidungnya mencium Aroma-aroma aneh Dari dalam Kamar itu Begitu menarik Perhatian Ardi Sementara itu Udin duduk Di ujung kasur Seraya menurut rokoknya Namun Beberapa kali Ia menghidupkan koreknya Selalu mati Tiba-tiba Seperti ditiup oleh Sesuatu Din Kau dengar itu Ujar temannya Yang sedari tadi Melihat-lihat Isi kamar tersebut Akan tetapi Ketika ia melihat Udin Ternyata Udin Sudah menyeringai Dengan wajah Yang sangat datar Udin Yang berulah Tidak lucu tahu Tegur temannya Namun Udin Tetap diam Ia terus Menyeringai Sambil menata pintu Dengan rokok Yang masih terselip Di tangannya Plak Udin Udin ditampar Berjamur Di sampingnya Ada sebuah Meja kecil Yang diatasnya Ada sisir Dengan rambut Belang putih Dan hitam Yang masih menempel Lalu di atas Meja bundar Setinggi lutut Di sudut kamar Ada beberapa Topres berisi Saat Ardi Memegang Satu persatu Topres tersebut Tiba-tiba Terdengar Suara krehot-krehot Dari ranjang Seperti ada Sesuatu Yang bangkit Dari sana Tapi Ardi menoleh Ia tak melihat Apapun Berada di sana Udara Di dalam sana Semakin panas Terasa Ardi mulai Bersolawat Untuk mengusir Rasa takutnya Yang tiba-tiba Saja muncul Hawa panas Dan dingin Terasa saling Bertabrakan Ketika Ardi Mulai melantunkan Solawat Tiba-tiba Dari arah luar rumah Terdengar Beberapa kali Suara klakson Mendengar itu Ardi langsung Bergegas keluar Dari kamar tersebut Namun Saat ia akan keluar Matanya Tak sengaja Melihat sesajian Di bawah ranjang Ardi berjongkok Dan sangat kaget Melihat sosok kepala Yang menyeringai Berada di atas Nyiru itu Astagfirullah Bertepatan dengan itu Pintu kamar Digutup Oleh seseorang Dari luar Ardi berusaha Membuka pintunya Namun pintu Sepertinya Masih ditahan Oleh seseorang Udin Jangan bercanda Din Ujar Ardi Geram dengan Kelakuan Temannya itu Lampu mati Tiba-tiba Dari arah belakang Terdengar suara Seseorang Yang sedang Menyanyi Lagu itu Sama sekali Tak pernah Ardi Dengar sebelumnya Ardi Menutup matanya Ia berusaha Melawan rasa Takutnya Sambil terus Ia membaca Doa-doa Yang ia bisa Suara itu Semakin mendekat Saat itu Ardi langsung Meluarkan Handphone-nya Dengan maksud Menelpon teman-temannya Yang lain Namun Karena tangannya Yang gemetar Handphone-nya Jatuh ke lantai Dan pecah Allahuakbar Allahuakbar Gumamnya Dalam ketakutan Lalu Beberapa saat Kemudian Terdengar Suara teman-temannya Yang menangkap Udin Lalu pintu Pun berhasil Terbuka Ardi keluar Dengan wajah Yang sudah Pucat Udin kenapa Sepertinya Kerasukan Di Ayo Kita bawa dia keluar Sebelum ada Orang yang Benar-benar curiga Dengan kita Mereka Menyeret Udin Yang masih Mengamuk Untuk Segera keluar Ardi Menutup Kembali Pintu Tersebut Gimana Kita pulang Kalau begini Ardi Mengalah Nafas Panjang Pikirannya Benar-benar Kalut Saat itu Ia Benar-benar Tak Menyangka Akan Menempatkan Teman-temannya Dalam Keadaan Sekacau Saat itu Seorang Bapak-bapak Yang kebetulan Lewat di sana Langsung Berhenti Ketika Melihat Ardi Dan teman-temannya Berada Di situ Napa Teman kami Seperti orang Kerasukan Pak Tolong Jawab Salah satu Di antara Mereka Waduh Kenapa Bisa sampai Kerasukan Ya sudah Yuk Kita bawa Ke rumah Haji dulu Ardi Dan teman-temannya Saling bertatapan Lalu Mengangkut Mereka pun Membawa Udin Mengikuti Si bapak Tadi Mereka Memasuki Sebuah Gang Sempit Yang kiri Dan kanannya Ada rumah-rumah Orang Di sebuah Rumah Bercat putih Bapak itu Berhenti Kemudian Ia Melepaskan Sandalnya Lalu Naik ke pelataran Rumah Dan mulai Mengetuk-netuk Pintu Assalamualaikum Beberapa saat Kemudian Pintu Dibukakan Oleh seorang Gadis Cantik Bergerudung Coklat Waalaikumsalam Jawabnya Haji Haji Ada Ada Di dalam Silahkan Masuk Kata Si gadis Dengan suara Yang sangat Halus Dan Lembut Mereka Membawa Udin Yang masih Seperti Orang Kesurupan Masuk Kedalam Rumah Panas Panas Teriak Udin Ketika Sudah Berhadapan Dengan Haji Duloh Yang Sedang Berlikir Orang Panas Panas Ambi Teriak Udin Secara refleks Haji Duloh Langsung Menampar Udin Dan Tiba-tiba Udin Langsung Tak Sadarkan Diri Dia Tidak Apa-apa Kata Haji Duloh Lalu Untuk Sesaat Kemudian Dari Cantik Nan Manis Yang Tadi Membukakan Pintu Keluar Lagi Sembari Membawa Beberapa Gelas Teh Silahkan Diminum Kak Ujar Gadis Itu Memangnya Kalian Habis Ngapain Jadi Sampai Begini Temannya Tanya Haji Duloh Adi Menatap Satu-satu Teman-temannya Memberikan Kode Kepada Mereka Agar Tak Ada Yang Menceritakan Kami Dari Rumah Yang Disana Itu Pak Kata Teman Saya Ini Orang Yang Punya Rumah Itu Melakukan Pesugihan Dengan Tumbal Janin Dan Teman Dari Si Ardi Ini Adalah Istri Dari Orang Yang Terduga Melakukan Pesugihan Tersebut Pak Makanya Kami Kesini Untuk Menyelidiki Kebenaran Berita Itu Eh Tidak Taunya Ini Kesurupan Jawab Tidak Jawab 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 Salah Teman Ardi Pesugihan Iya Pak Ardi Menceritakan Semua Yang Ia Alami Di Rumah Irham Tadi Aku Bahkan Baru Tahu Kalau Ada Orang Sini Yang Melakukan Pesugihan Seperti Itu Siapa Dia Mungkin Irham Pak Mereka Ini Ketemu Saya Tidak Jauh Dari Rumah Irham Oh Rupanya Dia Kalau Memang Benar Dia Dulu Pernah Kesini Mau Melamar Anakku Si Nisa Tapi Nisa Tidak Mau Karena Waktu Itu Masih Sekolah Kata Haji Dulo Pantas Ya Istrinya Yang Dulu Itu Meninggal Saat Sedang Hamil Gumam Si Bapak Pelahan Lahan Hudin Siuman Lalu Apa Ada Cara Supaya Teman Saya Itu Bisa Lepas Dari Laki Laki Tersebut Pak Tanya Ardi Kalau Untuk Itu Maaf Aku Tidak Tahu Jawab Haji Dulo Tapi Tadi Bapak Mengusir Setan Yang Merasuki Teman Saya Aku Tidak Mengusir Dia Berteriak Dan Membuatku Kaget Lalu Tanganku Secara Tidak Kusadari Lantas Menamparnya Aku Bahkan Tidak Tahu Caranya Mengusir Setan Tidak Pernah Belajar Ke Arah Seperti Itu Haji Menjelaskan Ardi Mengerjap Mengerjapkan Matanya Dan Haji Dulo Pun Berkata Kembali Aku Hanya Merupakan Salah Satu Di Antara Orang Orang Yang Beruntung Bisa Menginjakan Kaki Ketanah Suci Tapi Bukan Berarti Aku Bisa Mengusir Setan Aku Rasa Ada Sedikit Kesalahpahaman Diantara Kita Ardi Sekarang Mengerti Maksud Haji Dulo Kemudian Ia Mengelah Nafas Panjang Matanya Melirik Ke Arah Udin Yang Sudah Jauh Lebih Baik Baiklah Kalau Begitu Pak Terima Kasih Untuk Semuanya Mohon Maaf Kami Sudah Mengganggu Bapak Malam Malam Begini Ucap Ardi Yah Tidak Masalah Sungguh Aku Sama Sekali Tidak Merasa Terganggu Membelilah Kemari Kapan Aku Akan Sangat Senang Jika Kalian Kesini Lagi Jawab Haji Dulo Tersenyum Dua Hari Setelah Malam Itu Irham Begitu Sangat Marah Dengan Ardi Saat Ia Bertemu Dengan Ardi Ia Langsung Memukulinya Wajah Ardi Berdarah Untungnya Teman Ardi Datang Tepat Pada Waktunya Dan Berhasil Melerai Perkelahian Mereka Berdua Udin Dan Arfan Memegangi Tubuh Irham Seraya Berkata Balas Dia Di Hajar Ardi Menggeleng Aku Tidak Mau Berkelahi Jawab Ardi Seraya Menyapu Darah Yang Masih Terus Keluar Dari Hidurnya Lepaskan Saja Lanjut Ardi Sebelum Pergi Dari Tempat Itu Dengan Mengendarai Motornya Sementara Itu Rina Selalu Mendapat Kiriman Amplop Berisi Uang Dari Ardi Guna Untuk Suntik KB Karena Ia Sendiri Tak Pernah Lagi Diberikan Uang Oleh Irham Ataupun Orang Tuanya Mereka Lebih Percaya Irham Ketimbang Anak Mereka Sendiri Kak Ini Dari Kak Ardi Bisi Kriski Sembari Menyerahkan Amplop Yang Ia Taruh Di Dalam Celananya Tak Terasa Sudah 6 Bulan Berlalu Semenjak Kejadian Itu Dan Sudah Selama Itu Pula Ardi Terus Memberi Uang Untuk Rina Kenapa Kau Tak Juga Hamil Kau Sudah Berhenti Minum Pil KB Itu Kan Tanya Irham Di Suatu Malam Apa Kau Lihat Aku Masih Meminum KB Ujar Rina Balik Bertanya Tanpa Berkata Kata Lagi Irham Langsung Keluar Kamar Watak Asli Laki Itu Benar Benar Buruk Hari Berganti Hari Itu Rizki Pulang Dengan Wajah Yang Senduh Ia Mendekati Rina Yang Sedang Menjemur Pakaian Basah Kak Kak Rina Tahu Tidak Minggu Depan Kak Ardi Menikah Ucap Rizki Pelan Rina Terdiang Tangannya Masih Memegang Cucian Yang Akan Ia Jemur Menikah Gumamnya Dengan Suara Bergetar Rizki Menganggup Meski Rina Tak Melihatnya Kakak Tidak Diundang Tidak Jawab Rina Dengan Air Mata Yang Sudah Mulai Menetes Di Pipinya Rina Benar Benar Tak Mengira Jika Ardi Akan Menikah Dalam Waktu Dekat Ini Lalu Apa Artinya Kebaikan Ardi Selama Ini Apakah Dia Tidak Lagi Mencinta Iku Atau Apa Jangan Jangan Dia Memang Tak Pernah Mencinta Iku Beberapa Pertanyaan Bergelu Di Benak Rina Benar Benar Merasa Sangat Kehilangan Orang Baik Satu Satunya Yang Percaya Dengan Setiap Perkataan Rina Dalam Keadaan Yang Sesulit Itu Kak Kakak Sedih Karena Kak Ardi Akan Menikah Tanya Rizky Seraya Duduk Di Sebelah Kakaknya Aku Sudah Bersedih Jauh Sebelum Ardi Menikah Sudah Laris Jangan Membahas Masalah Itu Dulu Besok Aku Akan Kembali Mencari Pekerjaan Aku Harus Membiaya Hidupku Sendiri Kalau Bisa Aku Akan Pindah Dari Rumah Ini Ujar Rina Membuat Rizky Sedih Jangan Pindah Kak Ucapnya Setengah Menahan Tangis Aku Sudah Merasa Tidak Ada Harganya Di Rumah Ini Riz Kau Tahu Sendiri Abah Dan Mama Seperti Apa Memperlakukan Aku Kan Aku Pun Gak Nyangka Mereka Akan Memperlakukan Kak Rina Seperti Itu Ini Semua Salah Kak Irham Dia Yang Sudah Mengasuk Abah Dan Mama Aku Akan Mencoba Mengatakan Semuanya Dengan Mereka Nanti Tapi Aku Mohon Kak Jangan Pergi Rina Menghala Nafas Panjang Ia Tatap Wajah Polos Adiknya Lalu Meraih Anak Laki-laki Tersebut Kedalam Pelukanya Makasih Yaris Kamu Sudah Percaya Sama Kakak Ucap Rina Seraya Mencium Kepala Adiknya Deru Sepeda Motor Terdengar Sehingga Dialaman Lalu Terlihat Irham Berjalan Memasuki Rumah Mana Orang Tuamu Tanya Irham Dengan Ketus Belum Pulang Jawab Rina Irham Duduk Menunggu Sambil Memainkan Handphone Tidak Lama Kemudian Ia Menelepon Seseorang Yang Dipanggil Sayang Rina Yang Mendengar Itu Hanya Bisa Menghala Nafas Saat Kedua Orang Tua Rina Datang Mereka Menyapa Irham Dengan Hangat Namun Tanpa Basa-basi Irham Langsung Mengutarakan Maksud Dan Tujuannya Datang Kesini Maaf Sebelumnya Pak Bu Saya Datang Kemarin Menyampaikan Kalau Saya Sudah Mentalak Tiga Rina Anak Kalian Mulai Dari Malam Ini Juga Ujar Irham Ayah Rina Nampak Shok Mendengar Keinginan Irham Baik Kalau Memang Itu Yang Kau Inginkan Jawab Ayah Rina Dengan Nada Yang Menahan Emosi Rina Lega Namun Juga Sedih Aku Akan Sempatnya Mengurus Semuanya Ujar Berukuran 10x20 Meter Pada Rina Lalu Ia Pergi Meninggalkan Halaman Rumah Tersebut Rina Menatap Kepergian Irham Separu Hatinya Terasa Sangat Hancur Oh Tuhan Apakah Ini Nyata Kenapa Perasaanku Seperti Ini Batin Rina Menjerit Singkatnya Hari-hari Telah Berlalu Rina Semakin Terpuruk Dengan Keadaan Jalan Hidupnya Yang Semula Indah Kini Hancur Berantakan Rin Rina Ikut Keacara Nikahnya Ardiu Kata Am Yang hari Itu Menemui Rina Di rumahnya Aku Malas Am Jawab Rina Singkat Kenapa Rin Makan Apa Aku Hanya Malas Kemana Mana Apalagi Besok Aku Akan Pergi Untuk Mulai Menata Kembali Masa Depanku Menata Maksud Maksud Aku Akan Kerja Am Mungkin Lebih Tepatnya Membangun Usaha Dari Hasil Tanah Yang Kujual Am Tersenyum Semoga Berhasil Ya Rin Usahamu Lancar Dan Kamu Bisa Bagia Lagi Kayak Dulu Rina Tersenyum Sambil Menganggup Dua Bulan Telah Berlalu Kini Rina Tinggal Di Sebuah Ruko Di Perkotaan Ia Membuat Toko Kue Dan Makanan Menjalani Pekerjaannya Dengan Tekun Setiap Harinya Banyak Laki-laki Yang Mendekatinya Namun Rina Sepertinya Sudah Enggan Menjalin Hubungan Percintaan Dengan Para Lelaki Ia Lebih Memilih Untuk Sendiri Dan Berusaha Untuk Mencapai Mimpinya Sedangkan Ardi Kini Sudah Bahagia Dengan Istrinya Sementara Irham Sudah Tak Pernah Kelihatan Lagi Ada Yang Mengatakan Kalau Laki-laki Itu Sudah Pindah Namun Entah Kemana Tak Ada Yang Mengetahuinya Ia Pergi Setelah Orang-orang Sudah Mengetahui Tentang Apa Yang Ia Lakukan Sampai Sekarang Rumahnya Masih Ada Dan Dibiarkan Kosong Begitu Saja Tak Ada Yang Berani Untuk Menempati Rumah Itu Konon Katanya Rumah Itu Sudah Dikuasai Oleh Makhluk Jahat Yang Kadang-kadang Menampakkan Niri Antara Jam 2 Atau Jam 3 Sebelum Subuh Selesai Kisah Ini Taman Demikianlah Sebuah Cerita Berdasarkan Kisah Nyata Dari Om Ras Terima kasih Ya Teman-teman Sudah Menyimpan Kisah Ini Disini Sampai Jumpa Di Kisah Lain Terima Kasih Teman-teman Insya Allah Nanti Komen Akan Saya Bola Satu-satu Sampai Jumpa Di Kisah Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Paktas Sejarah Alhamdulillah Rokul Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah